Selamat siang, Pak Alamil. Perkenalkan nama saya, saya bisa bikin dengan nomor NPM 608-201-105 ingin mempresentasikan pemasaran digital UMKM di studi kasus 2 mengenai usaha laundry. Yang saya presentasikan ini adalah WashWish laundry yang berokasi di Timbulit, Bandung. Tentang WashWish, WashWish merupakan perusahaan yang berdiri pada bidang jasa yang spesifikasinya yaitu jasa laundry. WashWish ini sudah berdiri semenjak tanggal 11 Februari tahun 2017 di kota Bandung. WashWish juga menyediakan jasa cuci pakaian yang ekspres hanya membutuhkan 6-8 jam. Selain itu juga WashWish untuk langsung datang ke tempat kami dapat menjemput pakaian yang konsumen yang dicuci. Untuk selanjutnya, itu adalah marketing brief atau belakang dari WashWish itu yang pertama merah itu yang pertama merah WashWish merupakan jasa laundry yang sudah berdiri hampir 6 tahun dan mempunyai perbandingan dengan jasa laundry lainnya. Lalu yang kedua produk knowledge dari WashWish ini yaitu menyediakan waktu yang cukup cepat dan hasil yang bersih untuk mencuci. Lalu yang ketiga diferensiasi dari WashWish ini yaitu waktu yang cepat untuk mencuci dan mempunyai jasa pickup bagi konsumen yang tidak bisa mengantarkan pakaian kotoran langsung ke toko. Lalu yang terakhir target sasaran dari WashWish yaitu mahasiswa wanita atau laki-laki dan warga sekitar yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci pakaian. Lalu ada analisis dari analisis SWOT dari WashWish yang pertama yaitu strength strength itu efisien cepat dan harga yang terjangkau lalu weakness yaitu waktu operasi tidak 24 jam opportunity mendapatkan konsumen dengan keunggulan yang dimikirkan oleh WashWish trade terus berinovasi agar tetap unggul dibanding kompetitor yang baru yang akan berdatang lalu kompetitor dari WashWish yaitu ada flow wash laundry kiluan e-load digital laundry and coffee dan express coin laundry tujuan dari WashWish ini yaitu untuk membantu para konsumen yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mencuci pakaian dan mereka ingin menggunakan kembali pakaiannya oleh karena itu WashWish hadir lalu spesifikasi produk dari WashWish yaitu menyediakan berbagai macam paket laundry mulai dari regular hingga express yang membutuhkan waktu hanya 6 jam selain itu WashWish juga mempunyai jasa pickup pakaian yang dilaundry oleh konsumen namun mereka tidak bisa datang langsung lalu fokus pada konsumen WashWish adalah mahasiswa laki-laki atau perempuan dan masyarakat yang tinggal di sekitar WashWish laundry dan mempunyai pendapatan sebesar lebih dari 1.500.000 lalu strategi kreatif WashWish adalah dengan misi menyediakan jasa cuci pakaian yang terjangkau dan efisien bagi konsumen lalu yang kedua sasaran target yaitu ada mahasiswa yang tinggal di sekitar tempat WashWish laundry serta masyarakat sekitar yang tidak punya waktu untuk mencuci pakaian lalu strateginya menggunakan media sosial dan influencer untuk melakukan promosi untuk meningkatkan brand awareness lalu media sosial yang WashWish pilih adalah Instagram dan TikTok dengan harapan membangun branding awareness di kalangan masyarakat hingga orang di masa total biaya tetap sebanyak 10 juta untuk kerjasama dengan Clarissa Putri dan total biaya variable sebanyak Rp. 600.000 untuk Instagram dan untuk biaya lain-lainnya sebanyak Rp. 100.000 sehingga total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp. 2,7 juta Clarina Hindiamurti adalah salah satu wanita muda cantik yang berprofesi sebagai model bersana dengan followers aktif Rp. 150.000 selain menjadi influencer Clarina memiliki kesibukan sebagai mahasiswa semester 4 di kunpar ini sehingga cocok untuk mendorong mahasiswa sekitar kampus untuk menggunakan jasa long Riwaswish berikut adalah kalender konten digital yang akan dilaksanakan sepanjang selamat menikmati berikut ini adalah kalender konten digital yang akan dilaksanakan sepanjang bulan November 2022 kalender ini berisi tentang konten materi yang menjalankan di platform Instagram Post Story dan TikTok untuk baik untuk akun bisnis Watchwish maupun kalender Hindiamurti sendiri berikut adalah presentasi untuk memenai ujian semester kemasan digital sekian dan terima kasih Pak Daniel terima kasih